Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini 24 November 2018 Ditampilkan disini adalah kaum Saduki yang mengajukan pertanyaan kepada Yesus Dalam Injil Lukas tersebut, orang Saduki memang digambarkan sebagai orang yang tidak percaya akan kebangkitan badan Lalu mereka bertanya kepada Yesus mengenai sebuah kasus Dimana ketika seorang laki-laki dan perempuan menikah, lalu kemudian sang suami meninggal Lalu kemudian dia diperistri oleh saudaranya yang kedua, lalu meninggal Diperistri lagi oleh saudaranya yang ketiga, dan begitu seterusnya Nah saat itu memang hal itu tentu tujuannya supaya menjamin soal hak milik, harta para saudara Supaya tidak jatuh ke tangan orang lain, dan tentu saja supaya namanya itu dilestarikan Nah tetapi Tuhan Yesus hari ini menjawab sesuatu yang sangat berbeda Bahwa apa yang terjadi di dunia ini tidak akan berlanjut lagi di dalam hidup sesudah kematian Itu tegas dikatakan oleh Yesus Bahkan Yesus berkata bahwa orang di dunia ini kawin dan dikawinkan Ya tetapi di surga itu tidak ada lagi Bahkan Allah kita ini katanya bukan Allah orang mati Melainkan Allah orang yang hidup Nah saudara-saudari terkasih Hal ini atau Injil pada hari ini semakin memberikan kekuatan kepada kita Bahwa satu saat, saat pondok kemah kita akan dipongkar Kembali kita akan menjalani sebuah kehidupan yang jauh lebih mulia Yang jauh lebih agung Dan mungkin membawa sukacita yang jauh lebih besar daripada kehidupan kita di dunia ini Kepada kaum Saduki Yesus mengatakan kebangkitan ada Kepada orang-orang Farisi berkata Ya kehidupan ada bagi orang-orang yang percaya kepadanya Dan kepada kita tentu dikatakan Supaya kita percaya dan kita hidup oleh percaya tersebut Kalau Anda dan saya sudah menerima Yesus sebagai jalan kebenaran dan kehidupan Maka mari kita ikuti sang jalan itu sendiri Yang akan membawa dengan pasti kita untuk sampai ke dalam kehidupan yang kekal Semoga kiranya kebangkitan Yesus makin menguatkan pengharapan kita Akan kebangkitan kita masing-masing Sehingga dengan demikian kita mempersiapkan senantiasa kehidupan kita dengan sebaik-baiknya di dunia ini Tuhan Yesus memberkati Anda